Intro Cerita dimulai dengan memperlihatkan Bradley, seorang pemuda, sedang berada di sesi konseling bersama Mindy, seorang pesikiater dan guru Bradley di sekolah. Meskipun Mindy adalah seorang wanita yang sudah berumur dan memiliki pasangan, namun kedekatan antara Bradley dan Mindy bermula ketika Bradley mengalami stres akibat perceraian orang tuanya. Di rumah Bradley tinggal bersama temannya yaitu Sen. Sen sendiri sebenarnya masih memiliki rumah dan orang tua, namun hubungannya kurang baik dengan ibunya yang merupakan seorang penggemar narkoboy. Ayah Bradley memperbolehkan Sen tinggal di rumah mereka untuk menemani Bradley ketika sang ayah pergi keluar kota untuk sebuah pekerjaan. Sementara itu, Mindy menjalin hubungan dengan kekasihnya yang bernama Tommy. Suatu hari Tommy memberikan hadiah berupa cincin dan melamar Mindy untuk menikah. Namun reaksi Mindy tak sesuai harapan Tommy. Mindy menolak lamaran tersebut dengan alasan belum siap pada saat itu. Ia juga memberi saran kepada Tommy untuk mencari wanita yang lebih baik daripada dirinya. Meskipun sebelumnya hubungan mereka baik, tiba-tiba Mindy mengungkapkan ketidak siapannya untuk menikah. Tommy merasa kecewa mendengar penolakan tersebut, namun menyimpan perasanya sendiri. Kejadian ini menimbulkan ketegangan dalam hubungan mereka dan pertanyaan mengenai apa yang mungkin terjadi. Ternyata, alasan dibalik perubahan sikap Mindy adalah karena ketampanan Bradley yang berhasil mencuri perhatiannya. Sebaliknya, Bradley juga tertarik pada kecantikan Mindy, menciptakan suasana yang semakin dekat di antara keduanya. Malam itu, mereka bahkan memutuskan untuk bermain kucal bersama, menciptakan momen indah yang tak terlupakan. Sayangnya Tommy mengetahui kejadian itu karena rasa penasarannya terhadap perubahan sikap Mindy. Melihat Mindy keluar dari rumah Bradley, Tommy yakin bahwa ada sesuatu yang terjadi di antara mereka. Kesokan harinya, sebagai guru olahraga, Tommy mengambil tindakan untuk mencegah hubungan antara Bradley dan Mindy. Ia bahkan menelpon ayah Bradley untuk memberitahu bahwa anaknya dalam bahaya, namun ayah Bradley kurang percaya dan sibuk untuk menanggapi panggilan tersebut. Tommy kemudian mendatangi ruangan Mindy yang kebetulan juga ada Bradley di sana. Ia kemudian meminta Bradley untuk ke ruangannya. Tommy mencoba berbicara langsung dengan Bradley. Melalui percakapan empat mata, Tommy memberikan kode agar Bradley menjauhi Mindy. Namun Bradley bingung dan tidak memahami maksud sebenarnya dari pesan yang disampaikan oleh Tommy. Ketika sang ayah memberikan uang kepada Bradley karena akan pergi ke luar kota lagi, hal ini memberikan kebebasan yang lebih besar pada Bradley. Kebebasan ini mendorong Bradley untuk mengunjungi rumah Mindy dan bermain pucal bersamanya sekali lagi. Di sana, Tommy yang kesal melihat situasi tersebut, mengawasinya dan merasa bahwa seharusnya dirinya yang bermain pucal dengan Mindy. Ketika Bradley selesai dan keluar dari rumah Mindy, Tommy akhirnya mengadang Bradley dengan menodongkan senjata, memaksa Bradley untuk masuk ke dalam mobil. Dalam kejadian ini, Tommy menyampaikan permintaannya agar Bradley menjauhi Mindy. Namun Bradley menolak dan bersikeras bahwa hubungannya dengan Mindy hanya sebatas hubungan antara pesikiater dan pasien. Setelah itu, Tommy mendatangi Mindy dan mengungkapkan bahwa ia mengetahui alasan perubahan sikap Mindy. Tommy mengancam akan melaporkan hubungan Mindy dengan Bradley kepada kepala sekolah yang bisa berakibat pada pemecatan Mindy dari sekolah. Sementara itu, Bradley dan teman-temannya di rumah terus kepikiran dengan perkataan Tommy mengganggu ketenangan pikiran Bradley. Di sisi lain, Sen terus diantui oleh masalah ibunya yang meminta uang. Melihat kondisi tersebut, Bradley memutuskan untuk menemui ibunya Sen. Di pertemuan itu, Bradley memberikan uang kepada ibu Sen dan meminta agar ibunya Sen tidak lagi mengganggu anaknya. Meskipun tindakan Bradley mungkin dianggap sebagai campur tangan berlebihan, ia bertindak karena tidak tahan melihat temannya terus diganggu oleh ibunya yang tidak peduli. Namun tindakan Bradley tersebut membuat ibu Sen menyadari kesalahannya. Ibu Sen kemudian meminta pertemuan dengan Sen ingin berbicara untuk melepaskan rindu. Bradley sudah melarang Sen tetapi sebagai seorang anak yang masih membutuhkan sosok ibu, Sen tetap ingin bertemu dengan ibunya. Setelah kejadian tersebut, Bradley diajak bertemu oleh Mindy di suatu tempat. Di sana, Mindy menyatakan bahwa hubungan mereka harus berakhir di sini. Kecewa mendengar hal itu, Bradley pulang dengan perasaan lemas. Patah hati karena ditinggalkan oleh Mindy, Bradley mengambil keputusan yang kurang benar bersama temannya yang bernama Johnny dengan rencana memberikan pelajaran kepada Tommy yang dianggapnya sebagai penyebab hancurnya hubungannya. Pada keesokan harinya, Bradley memutuskan untuk mengunjungi Tommy dan mengundangnya ke rumahnya. Di sana, Bradley berusaha menjelaskan bahwa ia ingin memperbaiki kesalahpahaman di antara mereka dan bersedia menjauhi Mindy. Sementara itu, saat Mindy sedang berolahraga pagi, ia melihat sebuah keluarga kecil yang begitu bahagia dan hal itu memicu pemikirannya terhadap tawaran Tommy untuk menikah. Di rumah Bradley, Tommy dijamu dengan makanan lesat. Namun suasana berubah ketika Bradley mengancam Tommy untuk menjauhi Mindy dengan ancaman akan menyuruh Johnny untuk menyegirkannya. Keributan pun terjadi dan Bradley benar-benar menyegirkan Tommy meskipun awalnya merekanya bermaksud bercanda dan menggertak Tommy. Ketika Sen pulang ke rumah, ia melihat kekacauan yang telah terjadi. Bradley yang panik memutuskan untuk pergi ke rumah Mindy dan menceritakan kejadian tersebut. Mindy sangat terkejut mendengar cerita Bradley karena ia baru saja berniat menerima lamaran Tommy. Setelah kejadian tersebut, mereka bertiga memutuskan untuk membuang casat Tommy. Namun tiba-tiba polisi datang dan menangkap mereka karena Mindy melaporkan kejadian tersebut. Setelah dibawa ke kantor dan diinterogasi, mereka ditahan dalam sel untuk sementara waktu. Tak lama kemudian, Mindy datang untuk memberikan kesaksian. Meskipun isinya tidak diketahui, akhirnya Bradley dan teman-temannya dibebaskan dari tuntutan meskipun pertemanan mereka tidak kembali seperti dulu. Beberapa tahun berlalu, Bradley memutuskan untuk menemui Mindy. Namun di sana ia melihat seorang anak kecil yang ternyata adalah anak Mindy. Bradley merasa kecewa karena meskipun diberikan kesempatan kedua untuk bebas, namun tidak diberikan kesempatan kedua untuk bersama Mindy. Dengan penuh penyesalan, Bradley meninggalkan tempat itu. Kejadian ini menunjukkan bahwa tindakan kita dapat bertampak canggah panjang pada hubungan dan kehidupan kita, bahkan setelah kita diberikan kesempatan kedua. Lalu film pun selesai. Selesai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!